Halo Halo teman-teman semua jumpa lagi di channelnya saya Fatan Mubina channel yang mengubah seputar dunia perawatan burung kenari mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat amin ya rabbal alamin nah teman-teman saat ini beternak burung kenari masih cukup menguntungkan semua itu dibuktikan masih ada banyak burung kenari yang berada di pasaran nah hal ini berasal dari para penangkar atau para beternak kenari nah dalam usaha beternak burung kenari terkadang juga ada yang namanya kegagalan kegagalan adalah sesuatu yang lumrah yang dialami terutama oleh beternak pemula hal ini juga bisa terjadi bagi penangkar burung kenari kegagalan tersebut bisa terjadi pada semua kalangan terutama buat kalian yang baru memulai burung terutama buat kalian yang baru saja memulai beternak burung kenari nah teman-teman kegagalan yang paling sering dialami oleh beternak kenari pemula iaitu biasanya karena faktor cuaca faktor cuaca yang terlalu dingin atau terlalu panas bisa membuat usaha beternak kenari mengalami kegagalan nah jika ruangan terlalu panas maka indukan burung kenari akan meninggalkan sarangnya untuk mendinginkan tubuhnya hal ini membuat telur burung kenari tidak di ramin sehingga banyak telur burung kenari yang tidak menetas nah sedangkan jika suhu terlalu dingin maka indukan burung kenari akan malas turun dari sarang untuk makan atau minum hal ini juga dapat membahayakan kondisi sang indukan kenari nah sebenarnya suhu yang ideal ketika akan beternak burung kenari yang disarankan yaitu sekitar 25 derajat celcius nah teman-teman kegagalan yang selanjutnya biasanya diakibatkan oleh peternak itu sendiri nah biasanya para peternak kurang memahami tata cara penangkaran burung kenari sehingga mengakibatkan kegagalan nah biasanya hal ini sering terjadi oleh peternak pemula permasalahan seperti pemberian pakan kurang menjaga kebersihan kandang tidak segera bertindak apabila burung kenari terserang penyakit nah hal ini bisa menjadi salah satu faktor yang menyebabkan proses peternak burung kenari menjadi gagal nah penyebab kegagalan yang selanjutnya bisa saja sudah berjodoh sudah kawin sudah bertelur tapi telur tak kunjung menetas nah telur umumnya menetas setelah dua minggu di ramin jika masih tidak menetas perlu diperhatikan mengenai kualitas dan kesehatan pejantan serta betinanya ada kemungkinan sang indukan tersebut kurang nutrisi atau terjadi kemandulan dari indukan sehingga menyebabkan telur tidak menetas nah kegagalan yang sering dialami oleh peternak pemula selanjutnya yaitu kenari betina mandul kenari yang tidak kunjung bertelur bisa disebabkan oleh faktor kemandulan nah teman-teman apabila terjadi hal tersebut pastinya sangat mengecewakan terutama bagi peternak itu sendiri akan tetapi bisa terjadi karena perawatan yang salah misalnya saja seperti pemberian ekstra fooding yang salah dengan demikian bisa menyebabkan tubuh kenari terlalu panas nah biasanya pemberian vitamin yang terlalu berlebihan sehingga berimbas kurang baik bagi indukan kenari nah terkadang juga bisa disebabkan oleh faktor kegemukan atau obesitas pada indukan kenari betina sehingga kenari mengalami kemandulan nah kalau sudah terjadi seperti itu teman-teman pastinya kenari harus disembuhkan atau di terapi terlebih dahulu agar kondisinya normal kembali nah teman-teman itu dia beberapa penyebab gagalan dalam peternak burung kenari yang sering dialami oleh peternak pemula terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video kali ini jumpa lagi di video saya selanjutnya sampai jumpa dan bye bye